Kendhati pemerintah telah menetapkan Idul Fitri 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu, namun di sejumlah daerah sudah ada yang merayakannya terlebih dahulu. Di Kabupaten Nagan Raya Aceh, ribuan tarekat syataria sudah melaksanakan sholat Sabtu pagi. Ribuan jamaah pengikut tarekat syataria di Kabupaten Nagan Raya Aceh, Sabtu pagi melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal. Namun sayang, di tengah pandemi COVID-19, sebagian jamaah justru melaksanakan ibadah dengan mengabaikan protokol kesehatan. Banyak warga yang tidak mengenakan masker. Anggota dewan yang menghadiri sholat Idul Fitri di lokasi ini juga tidak mempermasalahkan penyelenggara yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Mengikuti ada petunjuk majelis lama Indonesia Pusat, ada MPU Aceh, itu daerah yang tidak wabah, ini tidak, katakanlah tidak berstatus PSBB, ini tidak ada persoalan. Boleh melaksanakan hari raya, baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Membludaknya jumlah warga membuat petugas tidak bisa bekerja maksimal dalam membagikan masker dan mengukur suhu tubuh para jamaah. Bahkan, usai sholat, ribuan jamaah yang hadir juga tetap bersalam-salaman. Dari Kabupaten Nagan Raya.